Selamat datang di Fokus Misionaris. Sebelum menonton video ini, jangan lupa ya subscribe dan klik lonceng untuk video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam kisah misionaris. Kali ini kita akan belajar dari seorang pemuda sederhana yang berjasa memperkenalkan Yesus kepada Billy Graham. Baru-baru ini kita mendengar berita meninggalnya Billy Graham, seorang penginjil yang sangat giat melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Melalui pelayanan Billy Graham, banyak orang di berbagai penjuru dunia dapat mendengarkan kabar baik tentang Yesus. Selain sebagai penginjil, sosok Billy Graham juga pernah mendapatkan kehormatan sebagai penasehat 12 Presiden Amerika Serikat. Mulai dari Presiden Harry Truman hingga Presiden Donald Trump yang menjambat saat ini. Billy Graham memang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namun, tidak banyak dari kita yang tahu bahwa dibalik nama Billy Graham itu ada seorang yang amat berjasa bagi kehidupan Billy Graham. Orang itu hanyalah orang yang sangat sederhana, namun dia mau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, hingga dia pun dapat membawa Billy Graham kepada Tuhan. Orang itu bernama Albert Mike McGinn, seorang pekerja upahan yang bekerja di lahan pertanian milik ayah Billy Graham. Kala itu, ayah Billy Graham memiliki usaha peternakan dan pertanian, pengelolaannya diserahkan kepada para pegawainya, dan Albert Mike McGinn adalah salah satu dari pegawai-pegawai itu. Pada waktu itu, Albert baru bertobat mengenal Kristus. Dia memiliki semangat yang berkobar-kobar. Suatu ketika, di kota tempat Albert dan Billy tinggal, ada seorang penginjil keliling yang bernama Mordecai rutin datang berkotbah. Albert sering mengajak tetangga dan teman-temannya untuk datang dan mendengarkan kotbah penginjil itu. Beberapa orang yang diajaknya itu, ada orang-orang yang menerima Yesus. Hari-hari pun berjalan. Hingga suatu hari, Albert teringat kepada Billy Graham, anak sang majikannya yang belum percaya kepada Yesus. Saat itu, Billy adalah seorang remaja yang nakal yang suka minuman-minuman keras. Albert pun memberanikan diri untuk mengajak Billy Graham mendengarkan kotbah yang diwartakan si penginjil keliling itu. Namun Billy Graham selalu menolaknya. Namun Albert tidak putus asa. Dia terus mengajak Billy Graham. Setelah ditolak beberapa kali, Albert pun mulai berdoa supaya Billy mau menerima ajakannya tersebut. Setelah berdoa, Albert mendapatkan ide. Karena Billy tidak mau diajak mendengarkan kotbah-kotbah secara langsung. Akhirnya, Albert meminta Billy untuk menyetir mobil pikap untuk menjemput para tetangga dan teman-teman yang akan pergi mendengarkan kotbah penginjil keliling itu. Billy pun mengiakan ajakan Albert dan setibanya di tempat pengkotbah itu, Billy duduk di dalam mobil bersama Albert seraya menunggu kotbah selesai lalu menghantarkan orang-orang itu pulang. Kejadian itu terus berlangsung beberapa kali dan Albert terus berdoa supaya Billy Graham mau turun dari mobil dan mau duduk untuk mendengarkan kotbah-kotbah penginjil itu. Setelah beberapa waktu berselang, hati Billy Graham mulai tergerak dan ia pun mau turun dari mobil. Pada tahun 1934, di musim gugur, Tuhan menjawab doa-doa Albert. Kuasa Tuhan benar-benar bekerja dalam kehidupan Billy Graham dan ia pun menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Keputusan Billy Graham pada hari itu akhirnya membawa Billy Graham menjadi seorang pelayanan Tuhan yang sangat setia. Ia telah mengabarkan Injil hampir 215 juta orang, di lebih dari 185 negara melalui KKR dan radio maupun televisi. Dan sepanjang sejarah pegabaran Injil, Billy Graham adalah satu-satunya orang yang mengabarkan Injil secara langsung kepada jutaan manusia di bumi ini. Melalui kisah ini, kebenaran apa yang dapat kita pelajari? Mungkin kita tidak bisa menjadi seperti Billy Graham. Tetapi kita dapat menjadi seperti Albert Mike McKinn, mendoakan teman-teman kita dan membagikan Injil keselamatan kepada mereka. Sampai disini dulu teman-teman kisah misionaris kali ini. Mudah-mudahan melalui kisah ini dapat memberikan inspirasi baru. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.